Hai, di video kali ini gue akan bahas tentang seberapa berkualitasnya sih lahan trading kita di dunia saham. Oke, untuk hal itu gue harus jelasin dalam bentuk contoh. Jadi, anggap aja lo itu sebagai pedagang jeruk eceran. Nah, kalau lo mau jualan jeruk sebagai pedagang eceran, berarti kan lo beli jeruk kayak dulu nih, ke pasar tradisional yang gede atau langsung ke kebun gitu. Nah, sampai di tempat tukang kebun, contoh, lo tentuin dulu, lo mau beli jeruk yang mana sih sebenarnya? Jeruk Bali, jeruk Medan, jeruk Mandarin, jeruk Lemon, atau jeruk apaan? Nah, sama seperti saham. Di pasar saham itu, lo tentuin dulu, kalau lo mau transaksi, lo transaksi di saham yang bergerak di bidang apa perusahaannya? Bergerak di bidang infrastruktur kah? Perbankan, multimedia, komunikasi, bagaimana? Nah, balik lagi ke contoh. Nah, contohnya itu kan, setelah lo ke kebun gitu kan, lo tentuin nih, oh gue mau jeruk Mandarin jualannya. Oke, setelah lo tahu jeruk Mandarin, lo pilih tuh jeruk-jeruk Mandarin yang hasil panennya si orang kebun. Contohnya, terus lo pilih kan? Lo pilih mulai dari lo lihat, ini kemudahan nggak ya jeruknya, apa ininya, ada uletnya, busuk nggak? Terus lo pegang-pegang lah, pokoknya lo analisa lah. Terus lo pilih-pilih, terus lo ambil yang bagus-bagusnya. Nah, sama seperti di saham. Kalau di saham itu, kan misalnya contohnya lo udah fix, gue mau ngambil bisnisnya perusahaannya yang bergerak di bidang perbankan. Nah, perbankan tuh perbankannya ada banyak, perbankannya yang bank BCA, bukopin, mandiri, mulai dari perbankan yang swasta, sampai BUMN yang punya negara, ada banyak. Lo harus pilih dulu. Nah, pilihnya tuh seperti, lo harus analisa dulu dong. Ini laporan keuangannya gimana, masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, terus direkturnya siapa, CEO-nya siapa, visi-misinya gimana, laporan keuangan sebelumnya gimana, prospeknya tuh, ke depannya perusahaannya tuh, lo ngapain sih? Nah, itu lo harus lo cek. Oke? Kemudian, balik lagi ke contoh yang tukang jeruk eceran. Nah, kan dia udah menganalisa nih, habis itu dia udah belilah jeruk-jeruknya yang bagus menurut dia. Nah, tujuannya, ya biar bisa dia jual dengan harga yang lebih untung, terus dijualnya dalam waktu yang singkat gitu kan. Nah, jadi, untung, dapet-untungnya dapet dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Intinya seperti itu, pedagang eceran. Nah, apa yang terjadi jika pedagang jeruk eceran ini menganalisa atau memilih jeruknya sembarangan atau tidak ada dasarnya? Asal comot aja. Ya, berarti nanti ada jeruk yang terlalu tua atau terlalu muda. Nah, berarti kan kualitasnya menurun. Kalau kualitasnya menurun kan, pilihannya antara jeruk itu tidak laku dan kalau dipertahankan jeruknya itu bisa aja dibeli dengan harga yang lebih murah daripada waktu kita beli jeruk. Atau jeruk tersebut ya busuk, habis itu nggak laku, dibuang ke tong sampah. Jadi, kita beneran rugi sebagai pedagang jeruk eceran. Nah, di saham itu juga terjadi hal seperti itu. Contohnya nih, lo mau beli saham gitu. Tidak ada analisa yang dasarnya jelas. Pakai perasaan aja cap-cip-cup atau denger-denger. Alhasil, ketika lo rugi, lo memiliki potensi perusahaan ini, ruginya bisa aja aset yang sudah lo beli di perusahaan tersebut, ya, misalnya lo beli Rp. 5.000, ya bisa aja yang ngejual cuma Rp. 2.500 karena harga sekarang Rp. 2.500 padahal lo belinya Rp. 5.000. Alhasil, pilihannya adalah lo menjual dengan harga rugi. Lo menjual dengan harga yang lebih rendah ketika waktu lo membeli itu saham. Ataupun, lebih parah lagi, nggak ada yang mau beli saham yang udah lo beli. Oke, kemudian saham perusahaan tersebut bangkrut. Kemudian delisting. Alhasil, lo kan membeli saham. Saham itu kan surat kepemilikan suatu perusahaan. Berarti, kalau perusahaannya bangkrut, lo juga ikut bangkrut. Uang lo juga ludes. Nah, jadi di sini yang mau gue kasih tau adalah kualitas suatu perusahaan atau kualitas trading di saham itu seperti itu kondisinya. Kalau lo salah menganalisanya, ya bisa aja lo menjual lebih rendah daripada lo beli ataupun ya rugi total karena perusahaannya bangkrut. Delisting. Nah, kalau lo nggak percaya, lo bisa lihat ada yang resmi namanya kosa katanya saham blue chip, saham LK45, saham tidur, saham goreng. LK45 itu saham yang liquid, itu gue udah jelasin 45-nya itu artinya 45 saham. Oke, jadi LK45 adalah 45 saham yang terliquid. Nah, sedangkan kalau blue chip gue pernah jelasin, kalau saham goreng, saham tidur, nah ini adalah saham-saham yang seperti contohnya jeruk busuk atau jeruk kemuda. Jadi, antara lo bisa untung banget atau lo bisa rugi banget. Nah, oke, lo as trader pemula sih, gue nggak menyarankan untuk megang-megang si saham goreng sama saham-saham yang seperti itu. Nah, jadi yang gue mau sampaikan lagi adalah dari 641 saham yang ada di OJK tahun 2020, nah tidak semuanya bisa lo tradingkan. Eh, semuanya bisa lo tradingkan, namun gue tidak menyarankan lo trading di 641 saham karena ada kualitas saham yang busuk, bagus, terlalu muda. Nah, jadi paling hanya ada 100-200 saham yang ideal atau bagus atau aman untuk ditradingkan. Oke, itu gambaran secara luas atau ya gambaran secara cukup terperinci lah untuk seberapa berkualitas sih lahan trading di saham. Oke, untuk di next video, gue akan bahas seberapa berkualitas lahan trading kita di forex. Jadi, yang penasaran, jangan lupa, stay tune terus, jangan lupa, komen, like, share, and subscribe. Dadah!